Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media Untuk memperluas wawasan umat Tuhan PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio Di berbagai kota dan pelayanan televisi Di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap Klik www.reformata.com Kini tiba-tiba saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu Dan memikirkan kebenaran firman Tuhan Firman yang hidup Sesuatu kali ini kita akan memikirkan firman Tuhan Genap di mulut orang kafir Bagaimana caranya? Bagaimana bisa pas? Lalu penggenapan itu justru dilaksanakan oleh orang kafir itu Nah ini menjadi menarik justru Karena apa menjadi menarik? Karena seringkali Kita secara gelap mata berpikir Firman Tuhan adalah firman Yang kemudian digenapi dan dijalankan oleh orang-orang yang hanya percaya pada dia Kita tidak menyadari bahwa Tuhan bisa memakai orang kafir untuk menggenapi rencananya Nah ini menjadi penting supaya kita tidak menjadi tertutup Pemahaman dalam mengerti secara penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan 2 Tawari 2 Tawari 36 2 Tawari 36 ayat 21 sampai 23 2 Tawari 36 ayat 21 sampai 23 demikian firman Tuhan Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sahabatnya Karena tanah itu tandus selama menjalani sahabat sehingga genaplah 70 tahun Pada tahun pertama Ini telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ala semesta langit Ia menugaskan aku untuk mendidikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda Siapa diantara kamu termasuk umatnya Tuhan alanya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang Sesudahku yang kekasih Peristiwa ini mencatat sejarah kembalinya orang-orang Yehuda dari pembuahan Nabi Yesaya telah menubuatkan bagaimana Yehuda akan terbuang dan terpuruk 70 tahun di tangan orang kafir Nah pertama Nubuatan Yesaya menjadi genap ketika Babel memukul hancur Kerajaan Yehuda dan membawa orang-orangnya sebagai orang buangan menjara isi baik ala Ini menjadi satu peristiwa ironi yang menyedihkan tetapi fakta tidak terbantah bahwa Tuhan bisa memakai tangan orang kafir menghajar umatnya Supaya umat itu jangan sombong dan besar kepala Karena itu orang Kristen jangan berpikir Ya terlalu hebat luar biasa lalu dia berpikir dia akan menjadi segala galanya No 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 Ada waktunya Tuhan pakai kafir justru menghajar orang-orang Kristen Ada Tuhan pakai waktunya orang kafir untuk mengingatkan orang Kristen Yang seringkali lupa diri besar kepala dan tidak lagi tahu diri menempatkan diri Nah ini penting Seperti kemudian Yesaya menubuatkan dan kemudian Babel menjadi pengenapan Melululantakan kerajaan Yehuda Sehingga Yehuda terbuang 70 tahun di Babel Sudah-sudah lah bangsa pilihan jatuh Bangsa pilihan hancur di tangan kafir Nah bangsa kafir bisa menjadi kekuatan hebat Mengapa ini pertanyaan menarik Karena Tuhan mengerjakan sebuah pekerjaan yang luar biasa Yang dengan segera melululantakan Ya Keunggulan kehebatan dari Yehuda sebagai kerajaan Nah oleh karena itulah Yehuda menjadi terpuruk dan 70 tahun menjadi orang buangan Tidak berdaya di tanah kafir Jadi mereka diatur dikuasai oleh orang-orang kafir Lagi-lagi saya ingin ingatkan Orang Kristen jangan besar kepala dan berpikir selalu kepala Kita kepala bukan ekor Nanti dulu siapa kamu Bagaimana hidupmu Tuhan tidak berkenan kepadamu Kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh Kamu bukan kepala akan dijadikan ekor Dan selalu ingat Kepala itu bukan soal kaya Kepala itu bukan soal sehat Kepala itu bukan soal hebat Kepala itu soal model Bagaimana orang bisa menjadi model dalam hidup ini Garam dan terang dunia Itu loh kepala Ya Banyak orang menjadi kaya raya Tetapi kerjanya tidak jujur Banyak orang kaya raya Tapi menipu sana sini Banyak orang kaya raya Mungkin bahkan kemungkinan dalam kehidupan agama Tapi karena mengambil keuntungan dari gereja Terlalu banyak kesemungkinan Jangan bilang itu kepala Bukan Kepala itu role model Nah oleh karena itulah Sudah saudaraku yang kekasih Apa yang sudah dibuatkan Yesaya di Genapi Dan kemudian orang-orang Yehuda Terpuruk dan terbuang di Babel Tidak berdaya di dalam kehidupannya Ini mengingatkan seperti dulu Orang-orang Israel ada di Mesir Mereka diperbudak sedemikian rupa Sampai Tuhan membawa mereka kembali Ke tanah perjanjian Sekarang Tuhan membuang lagi bangsa itu Kali ini dibuang ke Babel Dan bukan ke Mesir Lalu mereka terpuruk Tidak ada daya di sana Apakah karena mereka hebat Mereka bisa pulang dari Babel? Bukan Apakah karena mereka jago Mereka bisa keluar dari Babel? Bukan Tetapi yang terjadi dikatakan Ya 21 tadi Dengan demikian Genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia Apa yang diucapkan Yeremia? Sesudah Yesaya menubuatkan kejatuhan Dari Yehuda Yeremia juga bernubuat bagaimana Yehuda punya harapan Akan kembali Nah yang menjadi menarik Sesudah ternyata Yehuda kembali Ke tanah perjanjian Bukan karena kehebatan orang Yehudanya Bukan karena mereka Kemudian berhasil memukul Kerajaan Babel Lalu kembali Ke Yerusalem Tidak ada yang mereka bisa banggakan Karena mereka tanpa daya Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Tetapi Tuhan lah yang tetap Tuhan yang luar biasa Yang setia sekalipun kita tidak setia Tuhan itulah yang menyatakan Kemurahan hatinya Sehingga kemudian Di dalam perjalanan sejarah Raja Koreshi berhasil merasakan Kerajaan Babel dan menguasai Ekspans daripada kerajaan Itu menjadi sangat luar biasa Nah Sudah-sudah yang kekasih Bagaimana kemudian Raja Koreshi atau Raja Persia Yang sudah menguasai Kerajaan Babel itu Sehingga mereka menjadi orang Atau penguasa baru Di panggung politik dunia Nah kemudian 70 tahun Memang sudah Israel terbuang Dan Koreshi Mulai mengatakan bagaimana Dia memberikan Kemurahan hatinya Supaya orang-orang Boleh pulang ke Yerusalem Maka 22 menarik Tahun pertama Zaman Koreshi Raja Negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Koreshi Ya maka kita bisa melihat Ketika dia bisa menguasai Babel Tahun pertama saja Dia sudah membuat Sebuah keputusan Berdasarkan apa Tuhan menggerakkan hatinya Hati siapa? Koreshi Siapa? Koreshi Raja Kafir Lagi-lagi Seperti yang saya bilang Orang Kristen akan seringkali Dipermalukan oleh Tuhan Karena pada akhirnya Yang baik Bijak Malah bukan orang Kristen Keputusan bagus Malah datang dari Yang bukan Kristen Tuhan bisa memakai Siapapun Untuk melakukan Apa yang menjadi Kehendaknya Karena itu orang Kristen Entah hamba Tuhan Atau bukan Jangan besar kepala Dan merasa hebat pada dirinya Tuhan tidak butuh Anda Tuhan tidak butuh saya Puji Tuhan Kalau Tuhan mau memakai kita Itu kemurahan hatinya Dari ketidaklayakan kita Di ketidakberdayaan kita Nah oleh karena itulah Sudah saudara yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang dikatakan Apa yang dilakoni Apa yang dikerjakan oleh Raja Koreshi Menjadi sesuatu yang Sangat luar biasa Bukan Koreshinya luar biasa Tapi tindakannya Mengapa? Karena Tuhan menggerakkan hatinya Tetapi disitulah kita bisa melihat Bagaimana nubuat di Eremia Bahwa bangsa itu akan kembali Sesudah waktunya Yaitu berdasarkan nubuat Daripada Esai 70 tahun Maka genaplah mereka 70 tahun Dibabel dibuang Dan Nubuat di Eremia Bahwa bangsa itu akan pulang Digenapi Lewat Raja Koreshi Yang kafir Yang bukan Israel Yang bukan bangsa pilihan Pikirkanlah baik-baik Tuhan memakai dia Siapa-siapa saja Datang dari Yehuda Dan ingin kembali Ke Yerusalem Mendirikan rumah baginya Atau bagi Tuhannya Maka dikatakannya Silahkan pergi Ya Maka Allah akan menyertainya Biarlah dia berangkat pulang Waduh Rohani sekali bahasanya Sesudah dengan mudah pula Kita menemukan kenyataan itu Dalam kehidupan keginian kita Kita bisa menemukan orang Yang bukan Kristen Tindakannya yang sangat terpuji Kita bisa menemukan orang Yang bukan Kristen Tapi sangat jujur Kita bisa menemukan orang Yang bukan Kristen Tapi sangat baik Saat samaan Kita bisa menemukan orang Kristen Yang tindakannya Memalukan dan jadi batu sandungan Yang tidak jujur Yang korupsi Dan lebih miris Itu bukan hanya orang-orang di luar Tetapi juga di lingkungan gereja Orang-orang di lingkungan gereja Bisa kita temukan orang-orang Yang tidak cocok dengan kekristenan Tetapi selalu merasa Kristen Karena ada di gereja Menyanyi dan berdoa Padahal sebetulnya Perilaku mereka jauh dari gambaran Apa yang digambarkan oleh firman Allah Oleh karena itulah Tidak mengherankan Tuhan menggerakkan memakai Banyak orang-orang yang bukan Kristen Justru jadi model baik Orang-orang yang bukan Kristen Justru jadi berkat orang Kristen Malu kan Mestinya orang Kristen Memberkati orang lain Tapi ternyata tidak Karena itu sekali lagi Saya katakan Jangan euforia Jangan besar kepala Kita perlu memeriksa diri kita Kita perlu menyadari posisi kita Kita perlu untuk mengerti sepenuhnya Betapa Amat sangat seringnya Hidup kita tidak seperti apa Yang ala kehendaki Dan betapa Hidup kita tidak menjadi Kepujian yang semestinya Hidup kita memalukan Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Genap di mulut kafir Tepatlah apa yang dikatakan Yesaya Bahwa Yehuda akan terpuruk Dan Babel jadi alat penggenap Firman Allah Namun bahwa 70 tahun mereka berada di sana Dan akan kembali Untuk ke tanah Yehuda Genaplah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia Lewat Raja Koresi Raja Persia Yang secara-sejarah sudah mengalahkan Babel Sehingga pengaruh Babel Tidak lagi kuat Mereka takluk Sehingga kebijakan Keputusan datang dari Raja Koresi Dan Raja Koresi dipakai Tuhan menjadi alatnya Wow Sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Betapa pentingnya kita merenungkan Posisi diri Betapa pentingnya kita menyadari Betapa kita sering jauh Dari apa yang Tuhan kehendaki Dan hidup kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki Kita memalukan Nah oleh karena itulah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sudah semestinya hidup kita Menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan Supaya jangan sampai Orang-orang kafir atau orang-orang non-Kristen Yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran Agama-agama lain Yang menyatakan kebenaran Sehingga itu akan menjadi Hal yang memalukan bagi orang-orang Kristen Jadi mari kita rekonstruksi Yang pertama Bahwa firman Allah bisa digenapi Oleh orang yang tidak mengenal dia Oleh orang kafir Maka disitu ditunjukkanlah Bagaimana Allah berkuasa memakai siapapun Karena itu Siapapun orang-orang Kristen Yang menyebut dirinya Kristen Harus sadar betul Tuhan bisa memakai orang lain Tidak ada hebatmu Tidak terlalu luar biasanya kamu Kitanya luar biasa Kalau hidup seperti apa yang Tuhan kendaki Dan orang yang luar biasa itu akan berkata Hidupku bukan aku lagi Jadi dia tidak akan menepuk dadanya Yang menepuk dadanya Dan menganggap dia paling luar biasa Dan berkarya dipakai hebat Sejatinya Ya bukan apa-apa Karena itulah dia perlu mempromosikan dirinya Itu aib dan memalukan Dia tidak kenal siapa alanya Karena itu Dia coba membesar-besarkan dirinya Awas Kita mesti menemukan Kesejatian hidup Di dalam kehidupan kita Untuk mengerti Apa yang menjadi keendak Tuhan Dan bahwa Tuhan bisa memakai Siapa saja yang dikeendakinya Yang kedua Bahwa Janji-janji yang Tuhan nyatakan Bisa genap Lewat orang kafir Lewat orang bukan Kristen Dan Tuhan mewujudkan itu Seringkali orang-orang bukan Kristen Yang menolong banyak Pergerakan ke Kristen Seringkali orang-orang bukan Kristen Justru menunjukkan Perlilaku luhur Dalam melindungi orang-orang yang Kristen Sudara-sudara Orang-orang Kristennya sendiri Ketakutan dan tidak berbuat apa-apa Bisa Saya menemukan Banyak hal seperti itu Oleh karena itulah Sudara-sudara yang kekasih Seringkali gereja yang terpuruk Orang bukan Kristen Lebih peduli daripada gereja yang lainnya Pada waktu banyak kerusuhan Pembakaran dan seterusnya Seringkali Rekan-rekan dari lembaga Bantuan hukum Berkisah Betapa mirisnya hati mereka Sekaligus betapa marahnya mereka Karena ketika gereja-gereja di sekitar Diminta untuk ambil support Membuat kelas action begitu ya Menggugat Secara legalitas hukum Gak pada mau Yang mau siapa? Justru yang bukan Kristen Banyak suatu-sudara muslim Yang tergerak Mendukung Men-support Dan mengkritik pemerintah Atas ketidakhadiran hukum Dalam kehidupan sehari-hari Negara yang lalai Menjalankan tugasnya Ironis kan? Oleh karena itulah Sudara-sudaraku yang kekasih Dalam kehidupan ini Bukan soal agama Sudara itu apa Tapi hidup sudara seperti apa Khususnya dalam kekristenan Tidak penting Sudara Kristen Tapi penting Bahwa hidup sudara Kelakuan sudara seperti Kristus Nah itulah namanya Kristen yang sejati Kristen bisa saja agama Tapi bukan perilaku hidupnya Itu bahaya Nah oleh karena itu Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana pengenapan firman Tuhan Bisa lihat orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Dan bagaimana seharusnya kemudian Hal-hal yang dijalani Dalam kehidupan Supaya sungguh-sungguh Kehidupan itu Menjadi kehidupan Seperti apa Yang menjadi kehendak Tuhan Sehingga di dalamnya Sungguh-sungguh Nama Tuhan Ditinggikan Nama Tuhan Dipermuliakan Ini menjadi amat Sangat perlu Sehingga dengan demikian Kehidupan kita Menjadi kehidupan Yang menyenangkan hati Tuhan Menjadi kehidupan Yang memuliakan Nama Tuhan Menjadi kehidupan Yang berkemenangan Bukankah itulah hidup Yang diharapkan Hidup yang diimpikan Dari kehidupan Orang percaya Itulah seharusnya Yang kita punya Itulah seharusnya Yang kita jalani Dalam hidup sehari-hari Supaya hidup kita Selalu menyenangkan hatinya Nah saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan kita Tidakkah menjadi Amat sangat penting Kita Menguasai diri Mengendalikan diri Supaya kita tidak Salah melangkah Di dalam tiap hari-hari Yang kita jalani Hidup kita Menjadi hidup yang berkenan Kepada kehendak Allah Sehinggalah sungguh Dipuji dimuliakan Di sana Sebaliknya Menjadi pengharapan Yang penuh Ketika kita Misalnya sebagai orang Kristen Melihat orang Kristen Yang lainnya Masa bodoh Terhadap pergumulan Persoalan yang ada Kita sebagai orang Kristen Yang mungkin kesulitan Dan sedang bahkan Mungkin kelaparan Tapi orang-orang lain Hanya berkata Kami akan mendoakan Tapi tidak berbuat apa-apa Karena terlalu banyak Sekarang orang berdoa Dan menyebut diri Pendoa-pendoa Begitu ya Yang selalu berdoa Siang malam Tetapi miris Tidak pernah menolong Satupun dalam hidupnya Orang yang selalu Mendoakan orang kelaparan Tapi tidak pernah Memberinya makan Dengan dali Oh kami spesialis Untuk pendoa saja Sudara-sudara Alkitab tidak pernah Ajarkan itu Oh raid labora Ya Berdoa dan bekerja Itu yang diajarkan Oleh Alkitab Nah oleh karena itu Kalaupun engkau ada Di situasi Yang menjengkelkan Seperti itu Engkau merasa tersendiri Tuhan bisa menggerakkan Orang-orang Di sekitarmu Yang notabene Agama yang kau curigai Mungkin Menjala menjadi orang Baik hatinya Ini persis menjadi Seperti kisah Samaria yang Baik hati Samaria yang peduli Yang menolong Orang yang kesulitan Padahal Samaria Disebut orang berdosa Oleh orang-orang Yahudi Tapi orang Yahudi Yang selalu merasa dirinya Benar Umat pilihan Justru tidak berbuat Apa-apa Justru mereka Menistakan Mengabaikan Orang yang terluka itu Nah oleh karena itulah Saudara-saudara yang dikasih Mengamati Mengamati diri Lalu kemudian Mengamati orang di sekitar kita Kenalilah mana orang Kristen yang sesungguhnya Bukan Kristen-Kristenan Kenalilah orang Kristen yang sejati Yang mengutamakan Tuhan Dan bukan perutnya Orang-orang Kristen yang rela berbagi Dan bukan memperkaya dirinya Orang-orang Kristen yang selalu peka Terhadap situasi di sekitar Dan terus bergumul untuk berbuat Apa yang Tuhan mau Dan bukan Menyenangkan dirinya sendiri Inilah yang mesti kita pikirkan Ini yang kita mesti renungkan Ini yang kita mesti lakoni Sehingga sungguh hidup kita Menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan Sehingga sungguh hidup kita Bisa melakukan apa yang Tuhan mau Dan hidup kita sungguh-sungguh Menjadi hidup yang terus berjalan Di jalan yang Tuhan tetapkan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Begitulah firman itu Menjadi kegenapan Karena Tuhan Akan menggenapkan apa yang diucapkannya Tapi awas Tidak tentu lewat orang Kristen Bisa lewat bukan Kristen Begitulah yang terjadi pada zaman Isra apa Yehuda dibuang Begitulah yang menjadi nubuatan dari Yeremia Begitulah dikatakan perjanjian baru Kalau kamu tidak mau Maka batu-batu itu pun akan dipakai Tuhan Memuji-muji nama Tuhan Melayani Tuhan melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan Haruskah kita terpuruk Terbuang dan tidak terpakai Jangan dong Marilah kita sungguh-sungguh Di dalam hidup kita berkenan pada Tuhan Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan Dan hidup kita Melakukan apa yang menjadi kendaknya Sehingga sungguh-sungguh Hidup kita menjadi gegap gempita Kemenangan Setelah-setelah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Berhati-hatilah dalam kehidupan Karena ada istilah yang menyebut All truth is God truth Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah Dan Allah bisa menaruh kebenaran tindakannya Di mulut mereka yang tidak mengenal Apa yang bukan Kristen Bisa menaruhnya pada mereka-mereka Yang mungkin dicurigai orang Kristen Tapi justru mereka jadi saluran berkat luar biasa Kalau itu terjadi ingat Tuhan sedang menegur kita Tuhan sedang memukul kita Semoga kita sadar Dan kemudian berdoa dan berkata Tuhan ampunnya aku Mestinya Akulah yang jadi saluran berkatmu Mestinya Akulah yang menolong orang miskin itu Dan bukan orang itu Tapi ternyata orang itulah yang bukan Kristen itu yang menolong Nyatalah dan tak terbantah Betapa salahnya hidupku Dan betapa Tuhan Tidak ada pada aku Biarlah ini menjadi pemikiran kita Biarlah ini menjadi perenungan kita Supaya kita selalu bersama dengan Tuhan Tuhan ada di dalam hidup kita Memimpin menuntun Sehingga hidup kita sepenuhnya menjadi kegenapan Dari apa yang Allah katakan Dunia yang terang Dunia yang tergarami Amen Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Kami berterima kasih Kepadamu Atas segala berkat kasih dan karuniam Terus tolong tuntun pimpin kami Di jalan kami Hidup seperti apa yang Tuhan mau Supaya sungguh firmanmu genap Di dalam hari-hari kami Tuhan dipermuliakan Kami serahkan hidup kami Ke dalam tangan Tuhan Penguasa Dan pengatur dunia Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya Amen Kita telah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirek Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi mitra pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Email di Pama underscore Yayasan at yaho dot com Pama underscore Yayasan at yaho dot com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton